Kaiju koleksian part 5 Gazort adalah salah satu kaiju yang muncul dalam serial Ultraman 3. Gazort merupakan kaiju hasil mutasi dari makhluk yang bernama Cliters. Cliters merupakan makhluk yang hidup pada ionosfer bumi. Mutasi tersebut terjadi akibat adanya paparan gelombang elektromagnetik, akibat olah dari manusia, hingga menyebabkan terciptanya sebuah kaiju mengerikan. Ketika bertarung, Gazort menjadi kaiju yang memiliki kecepatan dan kelebihan untuk melakukan pertarungan di udara. Selain itu, Gazort juga dilengkapi dengan kemampuan untuk melontarkan bola plasma dari mulutnya, yang dimanfaatkan untuk menyerang lawannya dari jarak jauh. Izak adalah salah satu kaiju yang muncul pada episode ke-43 dalam serial Ultraman Gaia. Nama Izak diambil dari sebuah proyek yang bertujuan untuk membuat tiruan dari spesies Harimau Atlas yang telah lama punah, dengan proyek yang bernama Proyek Izak. Kemunculan Izak berasal dari sebuah lubang hitam yang muncul sangat tiba-tiba, dan berhasil menyedot kon dari Proyek Izak, yang menyebabkannya bermutasi sehingga menciptakan sebuah kaiju yang mengerikan. Menjadi lawan yang cukup merepotkan bagi Ultraman Gaia dan Ultraman Agul, dengan kecepatan serta kemampuannya untuk menyemburkan api dari mulutnya. Dan pada akhirnya, Izak berhasil dikalahkan oleh Ultraman Gaia dengan menggunakan form Supreme-nya. Andlar adalah sebuah keju yang mengawali tributnya pada episode ke-7 dalam serial Ultraman pada tahun 1966. Diceritakan, pada awal kemenculannya, Andlar menampakkan wujudnya secara tiba-tiba di tengah burun pasir, ketika kubut dari SSSB sedang menjadikan misi penyelidikan pada sebuah meteor, hingga kemenculan keduanya di kota Faradhi yang berhasil dikalahkan oleh Ultraman. Andlar dilengkapi dengan kemampuan yang mampu merepotkan lawannya. Salah satunya adalah Derby Smed, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh Andlar untuk menciptakan awan debu yang bertujuan untuk mengacaukan penglihatan dari lawannya. Selain itu, Andlar juga memiliki kemampuan untuk menembakkan sebuah sinar magnetik semacam Kosen, yang disebut dengan Diryoku Kosen. Dinegard adalah monster warangkasa dengan penampilan mirip dengan Giyu. yang memulai debutnya pada episode pertama dalam serial Ultraman Z. Diceritakan bahwa Dinegard menjadi salah satu kaiju yang mengamuk akibat terkena pengaruh dari Devils di Inter dan berparah dengan dirasuki oleh Senebro. Sehingga membuat Dinegard menyerang tanah cahaya dan berhasil mencuri beberapa ultramedal. Dinegard menjadi kaiju yang tidak dapat diremehkan dengan beberapa kemampuan yang dimilikinya. Salah satunya, yaitu pemampuan yang bernama Dineparasipbulb, yaitu pemampuan untuk menembakkan rudal ke arah lawannya. Selain itu, Dinegard juga dilengapi dengan gila tajam pada bagian ditepalannya yang digunakan untuk menyerang lawannya dalam jarak dekat dan Dinegard memiliki serangan terkuat yang bernama Dinebaster. Terima kasih telah menonton!